Guys, hari ini kita akan melanjutkan lagi gameplay dari game Roblox Block Spray. Nah hari ini guys, aku pengen tunjukin ke teman-teman hasil kerja kerasku guys setelah aku bermain offline, aku ngegrinding levelku udah tinggi, aku ngedapetin guys ada Block Spray baru, ya buah baru Lugia guys. Nanti aku bakal kasih tau ke teman-teman atau mungkin teman-teman udah tau dari thumbnailnya sama judulnya sih. Dan juga guys kali ini aku udah bukan di Alabasta lagi, aku bukan di tempat gurun pasir, tapi aku udah tempat dimana awal-awal Luffy bertemu sama Chopper guys. Tau kok ya, itu nama pulaunya adalah Sakura Island yang tempat SS, lalu ada juga Nenek Lampir yang sebagai ibunya si Chopper, ya gitu-gitulah guys ya. Hari ini kita bakal kesana, tapi sekarang sebenernya kita masuk ke videonya teman-teman. Skip channel, like, komen, dan share juga ya guys. Thank you. Oke, so kita kembali lagi guys ke game dari Roblox Blox Fritz. Yuk, jadi awal-awal disini kita langsung seperti biasa, klik virus aja guys. Dan ya, teman-teman bisa ngeliat ini sekarang levelku udah level 124. Dan juga guys, bountyku sekarang 58.000. Nah, awal-awal ya teman-teman pasti ngeliat guys bedanya di map-nya ini. Karena sekarang aku tuh, aduh, udah ada siapa yang ngajar-ngajar aku, dia mau bunuh aku atau gimana tuh ha? Kamu macam-macam sama aku, sini kamu ha? Oh, jedor, jedor. Sini kamu, mati dia. Mana, mana, mana. Eh, loh kok ilang dia? Oh, kok jadi sis nomen ini? Kita bunuh dulu, kita bunuh dulu, kita bunuh dulu. Oke. Ya, dan juga itu dia guys perbedaannya. Aku udah punya Blox Fritz baru tipe Lugia guys. Yang ke teman-teman mungkin kalau, bang, tipe Lugia itu apa? Jadi tipe Lugia itu kayak gini guys. Tipe Lugia itu, buah yang kalau kita makan, kita itu nggak bisa terkena serangan fisik guys. Seperti ini, lihat nih. Aku jadi mengambil buahnya dari Captain Smoker ya, teman-teman. Tahu atau sekarang udah Wakil Laksamana Smoker. Yang dia itu asap. Tipe asap guys. Jadi nggak bisa dibunuh gitu loh. Gila, keren banget gak sih? Aku dapetin ini guys, dari ini. Teman-teman, teman-teman ada yang komen. Dan bang, kalau di forest itu, yang di tempat Sabau di Archipelango itu. Kita itu bisa nge-gacha fruit guys, katanya di sana. Jadi, aku ngedapetin buah ini dari sana. Dan juga guys, aku pengen ngeliatin teman-teman. Kalau aku itu dapet ini. Aku dapet ghost fruit guys. Rare Blox Fruit. Aku dapet dari waktu itu. Kayaknya aku ngedapetin peti ghost. Peti yang warna hitam itu guys. Pas aku bunuh orangnya, tiba-tiba aku terus dapet. Aku langsung store guys. Soalnya ya, buat teman-teman, kalian harus ingat guys. Tiap kalian ngedapetin fruit ini, kalian harus langsung tekan store. Kalau nggak, bahkan hilang. Aku pengen showcase dulu nih. Skill-skill dari si Smoker. Kapten Smoker ini bisa apa aja. Pertama guys, ada Smoke Slam Jet. Nah, lalu ada namanya Smoke Blast. Kayak gitu. Dia cukup arena sih. Lalu ini, kalau yang C ini, skill yang paling hebatnya. Yang bisa ngeruangin dari, cuma segitu doang. Bawar jedor. Tuh. Auto meninggoy. Gila, eksited banget nih aku jelasinnya ya. Lalu terakhir guys. Ini ada dari, ini khusus skillnya Lugia. Ada namanya Smoke Bomber. Di mana guys, kita itu bisa terbang. Jadi teman-teman kan nih. Nah, aku bisa terbang guys. Arahinya gunain mouse kursorku ini. Terbang selamanya, tapi nggak terlalu cepat sih. Oke guys, kayaknya cukup itu kali ini untuk dari showcase-nya. Kali ini aku pengen balik dulu ke home. Untuk ke teman-teman, kali ini coba mau gaca dulu ya guys ya. Aku mau coba gaca. Soalnya kemarin baik teman-teman yang saranin bang, gaca bang ke dari itu. Awal-awal kita minta dulu dari bot dealer kita. Ambil. Kayaknya bot yang sloop ini aku pengen coba lihat deh. Aku belum pernah. Oh. Oh, bot yang sloop ini yang ini. Ya, lumayan lah. Harganya 300 doang. Nggak terlalu mahal. Dan cukup kenceng. So, kita harus ke. Tuh, kita ada kelihatan tuh guys. Pulau dari Sacaobodi. Archipelango kita ini ya. Tempat di mana si Luffy dan temen-temennya kalah sama si Bartelomo. Puma-puma itu ya apapun. Kita sudah sampai. Aduh, anjir sepejato. Kita naik ke sini. Naik tangganya. Naik tangganya. Dan nah ini. Di sini guys ada yang namanya Broxfruit Gaca. Kalau kita interag, kita bisa. Waduh. Itu udah ada yang barbar-bar-bar yang dari mana aja tuh. Jadi kita bisa interag guys. SAC24 aku harganya Rp43.000. Kayaknya kemarin itu aku pertama kali coba harganya Rp35.000an gitu. Ya, kali udah naik. Coba kita langsung klik aja kali ya. Random Fruit. Baru you buy Random Fruit physical for Rp43.000. Ya, kita buy aja uang kita masih cukup. Dan kita dapat. Bomb. Bomb Fruit. Sampah guys. Dapatnya guys. Kenapa record malah jadi sampah ya. Yang kayak gini-gini bisa kita kasih sih guys. Biasa kalau kita kasih-kasih ke yang masih awal-awal main. Kayak kemarin ada orang kasih aku itu. Bisa kasih nih. Tapi kali ini kayaknya belum ada orang. Jadi yaudah. Kita karena aku belum ada kayaknya. Kita coba store aja kali ya. Oh, aku udah ada. Aku udah ada. Oh, aku udah ada guys ya. Bomb Fruit. Ya, jadi aku nggak bisa store untuk kedua kalinya. Wah, ini antara aku drop atau kasih orang sih. Ya, yaudah deh ya. Kamu tidak berguna. Maaf aku bahkan nggak tahu guys. Bomb Fruit gue siapa. Ini nggak terkenal nih. Jadi yaudah. Kita buang aja oke. Oh, harus tunggu 2 jam. Oh, iya juga ya. Yaudah deh. Ini aku pegang aja lagi deh. Mata-mata ketemu orang mau di-thread atau dikasih gitu. Jangan lupa juga guys. Kalian ini tuh harus cukup perhatiin di lapang-lapan gini loh. Soalnya kadang bisa nge-spawn ada yang bagus gitu. Biasa ada Fruit-Fruit jatuh gitu loh. Tapi kali ini kayak nah ini, 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 ini. Uh, kita dapet apa? Spring Fruit. Spring Fruit. Wait, Spring Fruit. Kita coba cek dulu Spring. Oh. Saya sama-samaan pembuluh lebih rendah daripada si Bomb guys. Ya, yaudah deh ya. Kita store aja kali. Ya, yaudah. Kita pegang aja dulu deh ya. Malah tahu nanti ada orang yang perlu kita kasih. Bro, mau Spring Fruit nggak bro? Oh, Kirobantian udah 786 ribu guys. Aku tanya ke salah orang pro player itu bro. Pro player itu bro. Waduh, siapa pencuri kapal disini? Waduh. Terima kasih loh ya. Terima kasih loh ya. Karma eksis ya emang. Oh, tapi aku nggak perlu, aku nggak perlu blipur sih. Aku bisa tinggal terbang aja ke ini. Nih, nih, nih. Dari destinasi aku disini pengen terbang aja. Cuma destinasi aku disitu. Iya juga ya. Ini lumayan hemat 300 perak. Oke guys, kita udah deket sama dari pulau kita yang selanjutnya. Nggak tahu ini pulau apa yang kayak gini. Kayak kota gitu bentukannya. Oh, ini tempat angkatan laut guys. Ini base-nya angkatan laut guys. Tapi aku smoker, kapten smoker sih aku sih. Ini banyak bounty-nya nih. Waduh. Oh, Sun Koi 1900 doang. 50 ribu. Aku nih mahal 60 ribu sekarang udah nih. Ini berapa? 716 mah. Muka aku bentar lagi dipajang disana gitu. Kita ngambil coba questnya. Ada Chief Party Officer. Yang kita bisa ngambil pas 820 ya. Kayaknya cuma bisa itu doang. Kita accept. Dan kita harus cari si Chief Party Officer itu yang mana tadi itu. Oh, iya, 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 iya. Yaudah, kita smash dulu. Oke. Lalu aku mau tarik temennya dulu. Sini kalian semua. Mana lagi? Cuma dua doang gak? Oh, ini ada tiga. Aku main game ini bisa kilah punya sih guys. Udah lama soalnya gak main game-game Roblox kayak gini nih. Akhir kali kayaknya aku main yang Tokyo Gold. Iya, kayaknya Roblox Goal itu waktu aku main sama adikku. Waktu itu tiap pagi bangun pagi buka laptop langsung buka goal-goal apa gitu ya judulnya. Roblox Goal atau apa? Oh, Rogol, Rogol. Serunya main Roblox itu sih ya. Kalau kita dapet game yang udah bisa ini tapi capek farming-nya nih. Farming-nya itu yang wadidaw. By the way guys, aku pengen coba beli ini deh. Ada dari si Speed Up. Apa tuh? Dua kali Speed Up guys. Bisa kita beli harganya 99 Roblox aja. So, untuk satu jam kita beli dan kita bahkan main satu jam, oke? Ini biling kita hari ini nih. Biling kita jangan sampai kelewatan ya Jail Gaming ya. Kepanjangan kalau nanti videonya guys. Kita kumpulin dulu. Oke, udah pasti kumpulin gini. Pakai skill C. Boleh sih. Oh, dan juga aku itu Mastery-nya sekarang udah level 73 guys. Itu kalau tiap ganti Fruit ya. Tiap kita udah makan Fruit. Soalnya Fruit itu kan nggak bisa dua kali guys. Nggak bisa digabung Fruit-nya. Tiap kita ganti Fruit, Mastery-nya ulang lagi. Ulang dari level 1 lagi. Jadi udah cukup jauh sih ini sih. Kita coba jelajahin map-nya dulu kali ya. Nah, aku juga pengen lihat dulu sih. Biasa aku selalu ngecek-ngecek. Ada nggak Fruit yang jatuh atau jalan. Ah, tadi itu aku lupa guys. Kasih tau ke kalian kalau tempat chopper tadi itu. Oh, ini, ini ada, ini apa nih? Tempat chopper tadi itu ada jalan rahasia. Eh, ini. Itu Captain Smoker. Mirip banget. Wah, level 230. Oke, nanti dulu pak ya. Walaupun level ku semasa cukup-cukup. Ayo sih, tapi. Kita bisa naik ke atas. Aduh, waduh, waduh, ampun pak. Pak, pak, pak. Aku mau naik dulu pak. Pak, pak kabur. Iya. Kaburnya cepat banget. Markas besar ini guys. Markas besar. Akatan laut. Sama aku pas kemain di chopper itu ada kena scam guys. Jadi kalau kalian hati-hati ya. Kalau misalnya ada NPC yang meet Robux ya. Meet Robux. Kayaknya no in aja. Jangan berharap itu bakalan. Kalian kasih dia. Berapa Robux dia bakal kasih kalian. Hadi ya? Enggak. Itu tipuan guys. Waduh. Itu gue wadidaw. Jadi hati-hati oke. Oh si CFPT officer ini juga bakal gak bisa pukul aku. Info juga buat temen-temen yang belum nonton. Untuk kita biar bisa ngepukul orang yang pake lugia. Kita harus punya satu kekuatan namanya Haki guys. Itu kekuatan dalam gitu loh ya. Kayak gitu kurang lebih. Jadi kalau kalian gak punya itu. Kalian gak bakal bisa membunuh tipe orang yang punya lugia. Tegar. Oh. Tipe rahasia. Kita turun. Oh. Apa nih? Lol dude. I just bought this black cap. 400k Robux from some kid. He said it boost my attacks and stuff. Wanna buy it for 50.000 bro. Aku ada uang. Dude fast. I got to go church. Deal gak guys? Deal gak guys? Deal. Coba deal kali ya? Kita apa tuh? Dikasih apa? Black cap. Oh. Aksesoris. Regular cap. More grey than black. Strengthens the wearer. Eh kita bisa pake. Oh. Oh. Aku udah punya black cap. Ini beneran harga berapa tadi bilang? 100.000 Robux sebenernan bro. Tapi aku gak tau apa gunanya sih. Oh dia lagi ini. Kita gangguin dia. Kita gangguin dia. Eh jedor. Kita ambil mangsa-mangsa dia semua. Jedor. Oh no. Bomb fruitku sama spring fruitku hilang dong. Yes. Yap guys. Jadi itu pelajaran buat kalian. Kalau kalian ada pegang fruit ya. Lalu kalian meninggoy. Fruit kalian bakalan jatuh guys. Peace. Aku gak tau jatuh atau hilang sih. Coba kita cek lagi deh. Ada gak ya sana ya. Aku gak tau sih diambil atau enggak sih. Tapi yaudah sih busuk. XORF dia 175.000. Oke. Jal gaming. Quest yang Vice Admiral. Kayaknya kita udah bisa. Oke. So kita confirm aja. Dan yuk let's go. Status ku juga by the way guys. Ini aku rata kanan. Block street. Ya emang kayak gini-gini yang seru nih. Nah apa itu defense? Apa itu melee? Apa itu sword? Apa itu gun? Yang penting kita kan. Jedor. Aduh. Jedor. Nah yang penting jedor. Jedor lagi kan? Ini kan nih yang penting. Kita tinggal kabur-kabur aja. Gak perlu darah. Kita kayak gini nih bisa nih. Tinggal jedor dah tuh. Iya. Iya. Bingung lo kan? Bingung lo kan? Mau pokoklah apa lo ah? Mau pokoklah apa lo? Aduh. Kena, 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 kena. Nah. Ezet. Masa level 137. 38. Oh gila. Nice juga. Oh. Oh. Ada dapet ini. Lumayan dapet bond. Jedor. Nice. Oh dapet. Nah guys. Aku dapet lagi guys. Ghost street. Ya ini kayak gini nih. Aku pas lagi dapet it. Pas aku ngede bunuh bond. Dapet ghost street lagi. Tapi ghost street ini rasanya kita gak bisa store lagi. Karena aku tadi udah ada satu. Yes. So. Kita apain lagi nih. Segampangnya tuh kacara patinya. Padahal harganya 1200-an robux loh. Dan katanya. Block street dari si ghost ini bagus untuk pvp. Tapi gak perlu pvp. Jadi makanya aku gak makan guys. Oke guys. Jadi aku udah bisa nih. Ke next dari islandnya. Ya. Kayaknya island ini udah. Kayak kita tinggain aja deh ya. Udah gak ada. Yang lain juga. Kita udah dapet semua secret-secretnya. So. Let's go ke next island. Kita liat. Bahkan pulau apalagi kita hari ini. Oh salah. Salah direksi pak. Disana pak. Bukan kesana. Bukan ke belakang pak. 200 meter away. Kita liat pulau apa kita. Untuk kali ini setelah. Markas besar dari akatan laut. Oh kita masuk ke. Skypie. Ih guys. Ini ke pulau awan. Pulau awan guys. Skypie ya. Wah. Wah. Ih. Keren. Apa ini? Kita kalau jatuh ke sini. Mati kah? Oh enggak nih. Kenapa liat atas depan. Oh. Oh. Oke. Ada ruangan rahasia. Tapi kayak gak terlalu pen. Oh. Oke what. Kemana aku guys. Itu misiku 600 meter away. Jadi semakin jauh. Loh 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 loh. Ini questnya. Please select a quest. Segar segar. 45. Oke. Jal gaming. Kamu sepertinya. Tersesat. Tentang kemana. Ini udah pro player punya. Ini beda. Oh. Ada loncengnya. Oh wait. Ah gila. Sesuai guys. Sama dari movie. Eh dari filmnya. Film One Piece itu. Aku lupa ya. Yang penting Skypie ya itu. Itu dulunya. Dia itu adalah pulau yang dibawah tanah. Tapi entah. Karena alasan apa. Suatu alasan dia. Dia ngambang ke atas guys. Dan ini itu salah satu. Bukti. Dia itu pernah di daratan. Ya gitu lah ya. Kurang lebih. What. Waduh. Ghostfruitku. Aduh. Ghostfruitku. Aku lagi. Terima kasih loh. Tadi itu bukan tempatku. Dan aku meninggai sekali guys. Gara-gara orang itu. Dan kehilangan. Ghostfruitku. Aduh. Terima kasih deh. Oke. Kita kembali ke tempatku yang seharusnya disini. Tadi itu gak tau aku tersesat dimana. Dan kali ini kita ngambil lu Sky Bandit. Tahu si maaf bud. Just Sky Bandit. Kita confirm aja. Dan let's go. Farming-farming lagi. By the way. Sky Banditku dimana ya? Oh. Kita dapet lagi. Ada kita mau ini. Ah. Bons. Bons. Sedor. Mending gue kalian. Ya. Gak dapet. Ghostfruitnya. Kayaknya aku harus ikutin awan ini deh. Untuk ke Bandit itu kayak kali. Pulau bawah ini baru ada si Bandit mungkin. Eh gila keren juga sih dia ya. Beneran ya. Kita berada di. Awan-awan gini guys. Pulau awan-awan gini. Ini cara Luffy untuk naik ke awan-awan gini susah loh. Terbang-terbang dulu. Ke pusat-pusat air dulu. Dark Master. Oh iya iya. Ini Sky Bandit-Sky Bandit disini nih. Oke. Aku harus kumpulin mereka dulu. Sini nak yuk. Satu dulu yuk nak yuk sini yuk. Yuk sini yuk anak-anak yuk. Berkumpul berkumpul kesini. Nah. Aduh gak kena. Nah. Jedor. Jedor. Ada siap. What do you need? You are not ready yet brad. Waduh. Siap deh Pak Yosi deh sih. Paling ready deh emang. Belum ready katanya aku disana. Oh. Oh guys di depanku ada fruit apa nih? Fruit apa ini? Flamfruit. Oh. Wih. Flamfruit itu. 550 robux guys. Lebih bagusnya. Banyak smoke. Ah ini yang punya si S guys. Waktu itu aku dapet. Tapi aku meninggoy. Jadinya ilang. Dan kayaknya dapet lagi nih. Ya kayaknya flamfruit sih. Kayaknya cukup bagus. Tapi mungkin kita store dulu kali deh ya. Lumayan. Lumayan lumayan. Makanya itu kita harus juga cukup jeli gak sih? Malah tau biasa ada fruit apa gitu. Yang ke drop gitu disini tuh. Jadi jangan biarin orang ngambil. Wah ada yang disembunyik. Disini ada satu chest disini. Warna platinum. 2000 not bad. Apa nih? Food FUDD10. Itu kode gak? Guys aku udah level 175. Dan sekarang aku bisa ngambil mister. Eh quest untuk yang si Dark Master ini. So ya kita accept aja. Dan kali ini udah sisa. 28 menit lagi. Ya mungkin. Ini bakal jadi pulau terakhir kita untuk hari ini. Soalnya aku recordnya ada malam banget. Ini bukan cuma malam di game doang. Malam di dunia nyata sekarang udah 10.44 guys. 10.44 malem. Lalu eh ada satu sangkut sini. Sini sini bro. Nah. Kita sedor. Ini. Lalu kita putarin. Sedor. Lalu terakhir. Tiga kombo. Langsung menghilang dari dunia guys. Guys misiku jadi udah selesai. Aku gak perlu minta lagi misi dari Siska Adventure ini. Dan nextnya. Ini kayaknya udah 1 kiloan. Kayaknya mungkin ini aku bakal. Ini kayaknya aku udah harus closing sih guys ya. Ini udah cukup lama juga aku nge-recordnya. Tapi masih ada 2 menit lagi tuh. Jadi aku bakalan. Off record aja sambil mainin ya guys. Tapi untuk sekarang. Kita coba cek dulu deh. Untuk apa lagi next pulau kita. Lagi nge-grinding. Nah. Misalnya aku lagi nge-grinding gitu. Sambil live streaming. Tapi agak mager sih aku live streaming. Ya nanti deh ya. Kalau misalnya baik temen-temen yang suka. Aku bahkan coba live streamingin. Biar kita ada konten untuk live streaming guys. Soalnya aku sekarang tuh live streaming gak tau mau konten apa. Konten untuk Bloxford ini cocok juga sih. Untuk perjalanan kita menjadi. Raja Bajaklauk terhebat di Bloxford ya. Ini ada di pulau si Chopper tadi guys. Aku mau ke tempat rahasia dulu bentar deh. Aku mau ke tempat rahasia bentar. By the way disini tempat Chopper ini. Yang tadi di awal itu guys. Ini ada goa rahasia. Yang temen-temen bisa. Ya. Ini biasa lalu disini satu nih. Satu harta karun. Entah kadang yang hitam. Kadang yang itu. Dan juga ada 2 orang guys. Yang bisa ngajarin kita. Kayaknya ini ngajarin untuk kita ngehaki nih. Tidak ada aura namanya. Tapi aura ini. For only 25 ribu. I'll teach you how to enhance your physical attacks. And weapon to damage elemental users. Oh kayaknya ini aku perlu learn deh. Ah kemarin aku kira itu Robux loh. Ternyata itu pakai ini doang. Dan aku sekarang dapat aura. Kalau aku pelajari air jam lagi. Bisa gak nih? 10 ribu. I'll teach you okay. Murah sih. Kita 33-39. Oh kayak jam. Eh kenapa aku gak pelajari dari. Start dari kemarin ini ya. For only 100 ribu. I'll teach you how to travel. Between medium distance. Extremely fast. As if you were teleporting hotkey air. Oh. Oke. Coba kalau aku air. Oh. Bisa teleport gitu. Lalu tadi ada J. Oh. Haki. Iya, 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 iya. Haki guys. Aura haki disini. But sekarang kalau aku jumping. Oh. Bisa gitu. Wih gila. Keren, 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 keren. Ini ada color specialist. Would you like to see your list of aura colors here? Oke. Kita ada color-color nya juga. Yang kayaknya ini pake Robux ya. Oh itu. Tuh, tuh, tuh. Temen-temen ngeliat nih. Haki ku guys jadi warna kuning. Iya. Gila, gila. Keren, 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 keren. Wah. Ada update gini gini. Wah. Baru dapet lagi aku. Untung kita balik kesini. Untung aja aja buat temen-temen. Juga kalau yang mau dapetin skill-skill itu. Kan bisa kesini oke. Oke, guys. Jadi ini pulau penutup kita hari ini. Udah mulai kelihatan. Yang aku masih belum tau sih. Tempat apa ini? Apakah ini impel down? Penjara dari para angkatan laut. Kayaknya impel down deh. Bentar, bentar. Coba, coba kita lihat disini apa ini? Apa sembutannya disini? Oh, iya guys. Impel down, Vision. Iya, 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 iya. Ini impel down tempatnya si Luffy waktu itu mau nyelamatin si Ace, guys. Tapi, ya gagal dia lagi sama Skirohige. Ya, kayak gitulah ya. Wah. Oh, jadar. Si Chief Morden, ya. Ya. Oke, guys. Jadi, yap. Ini untuk dari ininya. Kayaknya temen-temen mungkin untuk next video. Bahkan ngeliat aku udah selesai ini ya. Mungkin kita di pulau lain atau dimana. Soalnya aku bahkan main off record, guys. Tapi untuk sekarang. Jadi aku kayaknya udah harus end, guys ya. Aku udah 19.000 itu. Mantap jiwa. Bounty kita udah cukup tinggi lah ya. Udah bisa bersaing lah ya. Cukup bersaing lah ya. Jadi, guys. Untuk dari gameplay. One Piece kita ini. Broxgrid. Begini aja dulu. Gila ya. Aku udah mulai merasa pro player nih. Udah mulai merasa, guys. Kita udah makin jago. Udah makin ngerti cara mainnya. Aku juga udah lumayan nih hari ini. Untuk 4 kali ini, guys. Kita udah ngedapetin beberapa tadi Broxgrid. Broxgrid. Dan juga aku kasih tip-sip enter sama temen-temen. Aku juga kali ini udah dapet smoker, guys. Nah, temen-temen tunggu lagi untuk dari ke depannya. Mungkin aku coba yang temen-temen suka. Aku bakal buatin part 3. Maka kalian like yang banyak, guys. Nanti aku bakal tunjukin lagi ada perkembangan apa lagi, guys. Untuk dari selanjutnya. Tapi itu sekarang ke temen-temen. Enjoy new videonya. Jangan lupa untuk di-subscribe. Like, comment, dan di-share, guys. Thank you.